Selamat malam, pemirsa setia program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaro Semarang. Puji syukur malam hari ini kita boleh kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Mari sebelum kita membaca, bersama-sama kita akan berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memimpin kita di dalam membaca Alkitab malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapanmu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Tuhan sebentar kami mau kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kami, kiranya roh kudus yang menolong kami, memampukan kami, sehingga kami semua boleh mengerti dan memahami apa yang akan kami baca dan juga apa yang akan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema mari membaca Alkitab malam hari ini, hari penghakiman. Bacaan diambil dari Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai Ibrani pasal 10 ayat 23 yang berbunyi. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang mahal besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firmannya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang, ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, Dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana tongkat harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan. Karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini roh kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan minuman dan pelbagai macam hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah domba lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, disitu harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati sebab ia tidak berlaku selama pembuatan wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop lalu memperciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat ala guna kepentingan kita Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya Sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata Korban dan persembahan tidak engkau gendaki Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan Lalu aku berkata Sungguh aku datang Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku Untuk melakukan kehendakmu ya Allahku Di atas ia berkata Korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa Tidak engkau gendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat Dan kemudian katanya Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja Karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan ala Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya Dimana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan Dan tentang hal itu roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita Sebab setelah ia berfirman Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka Sesudah waktu itu ia berfirman pula Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka Dan menuliskannya dalam akal budi mereka Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita Melalui tabir yaitu dirinya sendiri Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara Saudara-saudara penghakiman terjadi dalam hidup kita sehari-hari Dalam berbagai cara dan karena berbagai macam alasan Tetapi apapun bentuknya Kita semua akan mengalami penghakiman Kita dihakimi berdasarkan cara kita berpakaian Cara kita belanja Bagaimana kita menata rambut kita Dengan siapa kita bergaul Dan sebagainya Pelatih olahraga mungkin akan menghakimi prestasi atletik kita Pengajar atau guru menghakimi kita secara akademis Orang yang tidak kita kenal mungkin menghakimi kita berdasarkan profesi atau warna kulit kita Beberapa penghakiman mungkin adil Tapi sebagian juga tidak adil Hasil dari penghakiman yang kita terima sehari-hari Bisa menentukan opini orang terhadap kita Mereka dapat menentukan kualitas atau pekerjaan kita Tetapi saudara akan datang bagi kita semua penghakiman yang lebih besar itu Jika dibandingkan Penghakiman akhir itu akan membuat semua penghakiman yang tadi menjadi tidak berarti Saudara Ibrani 9 ayat 27 berkata Manusia suatu saat akan meninggal dan setelah itu mereka akan dihakimi Allah itu baik dan adil Ia ingin setiap orang mengenal dia dan ia ingin juga manusia diampuni Tetapi tidak semua orang akan mengikut dia Roman 6 ayat 23 berkata Upah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Barang siapa yang percaya kepada Kristus sebagai juruselamat Tidak perlu takut akan penghakiman Kematiannya telah membuat kepastian bagi pengampunan setiap kita Saudara jika kita belum menjadi seorang Kristen Dan percayalah kepada Kristus sebagai juruselamat kita hari ini Dan kita akan mendapat damai sejahtera juga dalam menyongsong hari penghakiman itu Amin Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur karena engkau telah menebus setiap kami Dosa kami telah diampuni Sehingga kami pun dapat menghadap tahta penghakiman Allah pada akhir zaman nanti Dengan penuh penyerahan dan juga kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan menolong kami Tolong juga ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang masih belum mengenal dan percaya Tuhan Mohon Tuhan juga pakai kami dan juga tolong mereka untuk boleh mengenal Tuhan dan juga percaya kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati